Intro Pemberian materi yang diberikan terkait TBC memang penting mengingat pondok pesantren merupakan tempat berkumpulnya para santri sehingga diharapkan memiliki kesadaran diri terhadap kesehatan pribadinya masing-masing Penularan tuberculosis, ada yang tahu enggak penularan tuberculosis itu seperti apa? Ada yang tahu? Oke, jadi tuberculosis itu dia penularannya melalui udara Jadi dia airborne Kita kemarin sudah sempat melewati masa pandemi Jadi adek-adek sekarang disini sudah enggak asing dengan istilah droplet ya Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak droplet itu apa? Aduh, ini kayaknya sengaja ya Iya enggak? Disi dari dokter droplet itu apa dokter? Oke, baik. Jadi droplet itu adalah cairan tubuh yang keluar dari seseorang yang dia menupakan penderita Penderita atau pasien Bisa jadi dari dalapnya, air riurnya, seperti itu Nah, penularan covid itu kan melewati droplet Beda dengan covid bahwa tuberculosis ini melalui udara Kita semua disini pasti akan ada udara kan ya disini Jadi sebenarnya penularan tipis ini akan lebih cepat dibandingkan covid Padahal covid kemarin cepat apalagi tipis ini jadi dia akan lebih cepat gitu ya Caranya lebih jauh ya dropletnya Oh ya, maksudnya Nah, terus kalau semisal Ini ada salah satu temennya Tapi kok ya Semoga enggak ada ya Tapi kalau semisal ada penderita Penderita tipis, salah satunya disini Dia tidak menggunakan nasker Dan dia tidak menggunakan etika batuk yang baik Akhirnya kumannya itu akan Menyebar di udara Sedalkan udara ini kita enggak bisa lihat Ada yang bisa lihat udara enggak coba? Enggak bisa lihat ya Kita hanya bisa merasakan ya Nah, ketika kita semua menghirup udara Ketika kita hirup udaranya Otomatis orang yang menghirup itu Dia bisa tertular dari TBC Gitu, oke? Sebagaimana program daripada Badi Uduk Bangsa Badi Uduk Bangsa Badi Uduk Bangsa Program itu Yaitu tentang Profesional Religious Ada delapan bidang Yang terutama adalah Satu kebangsaan Yang nomor dua Keagamaan Nomor tiga pendidikan Dan nomor empat adalah Kesehatan Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa bersama-sama Dengan Dinas Kesehatan Ketak Kediri Wujud daripada keperluan pemerintah Dinas Ketak Kediri Untuk selalu memberikan ruang Memberikan pengertian-perluan Tentang kesehatan Apalagi anak-anak kita ini Yang saat ini Mombok ini Tidak Satu Dua tahun Tapi terus bergantikan Sehingga harus Betul-betul Punya Memiliki Kesehatan secara kembali Kesehatan Dan dengan materi terkait PHBS Pola hidup bersih dan sehat Yang diisi oleh Pia Dinas Kesehatan Kota Kediri PHBS sendiri merupakan Kunci awal Untuk tidak terserang penyakit Juru tatan indikatornya PHBS Pondok itu ada 18 Sekarang menjadi 15 Ada yang dihilangkan Ada yang ditambahkan Tapi meskipun dihilangkan Harapannya adik-adik tetap melaksanakan Karena bagaimanapun Perlaku hidup bersih dan sehat itu Sangat berguna Untuk Kesehatan Kita Nah Salah satu Indikator PHBS Adik-adik Sebaiknya Memahami Istilah-istilah Kesehatan Yang sedang Trend Jadi Jangan sampai Pas ditanya Eh Kamu Tahu ini gak Gak tahu Ada serana Pondok Jangan sampai begitu ya Oke Salah satunya apa PHBS Tadi Adik-adik sebaiknya tahu Apa itu Kemudian Tanda-tanda utamanya Kemudian Cara Penjaga Hanya Tadi sudah TBC Kalau DBD tahu DBD Singkatan Dari apa Demam Berdara Dengu Ya Tanda utamanya Apa Panas Atau demam Terus diikuti Berdara Berdara Namanya Demam Berdara Atau demam Kemudian diikuti Perdarahan Tapi Perdarahannya Muncul Setelah mungkin Dua-tiga hari Tapi Banyak penyakit Yang didahului Dengan demam Yang sering juga Terjadi Di Pondok Misalnya Apa Tipoim Ya Tau Tipus Ya Nah gitu Banyak penyakit Banyak penyakit Jadi harus ketahui Misalnya ada HIV Juga Apa itu HIV Cara penyakit Bagaimana Tanda-tandanya Apa Bagaimana Pencegahannya Kalau Stunting Apa Stunting Adik-adik Kondisinya Badannya Karena Kekurangan Gisi Krol Luiz Nah harapannya Adik-adik Janganlah Stunting Bagaimanapun Cowok Terutama Cowok Sebuah Dilihat Pertama Adalah Iya Nenek Keri Yang penting Nenek Ya Perempuan Juga Begitu Nah kita Upayakan Pencegahnya Dari sekarang Salah satunya Adalah Adik-adik Putri Santri Putri Tadi Minum Tablet Tambah Darah Hari ini Simbolis Semua Harapannya Selanjutnya Minumnya Setiap Minggu Supaya Badannya Sehat Terus nanti Menikah Pas hamil Sehat Dan melahirkan Anak yang Tidak Stunting Itu Itu Salah satu Pencegahannya Yang Sebuah Ini Mungkin Nah Yang Di sekarang Adik-adik Ini Ini SMP SMP SMA Tapi Masih Terkejar Semoga Masih Terkejar Asal Mak Munya Disisa Imbang Kegiatan sama Serempak Yang pertama Kita Mengadakan Screening Screening Kesehatan Bagi seluruh Adik-adik Pondok Juga Pemus Juga Pembimbingnya Kemudian Ada penyuluhan PHBS Ada penyuluhan Aksi petisi Kemudian Ada kegiatan Makan bersama Kemudian Diikuti dengan Minum Tabletan Badara Serempak Untuk Remaja Putri Meskipun Hidup bersama Dan saling Berdampingan Para santri Nuruhuda Aman Surin Harus mulai Belajar Untuk Menerapkan PHBS Yang tentunya Dapat diterapkan Melalui Hal-hal Kecil Setiap Hari Traumateri PHBS Apa itu SDBM SDBM adalah Suatu Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Suatu Kondisi Yang Higienis Dan Saniter Yang Bersih Dan Bebas Dari Kuman Terdiri Dari Lima Pilar Salamnya Salam SDBM Salam SDBM Pilar yang pertama Adalah Stop buang air Besar Sembarangan Pilar kedua Adalah Cuci tangan Pakai sabun Pilar yang ketiga Adalah Makan Minum Aman Adik-adik Sebaiknya Minum Dari Air Yang Aman Atau Setidaknya Layak Kemudian Pilar yang Ke Empat Adalah Tentang Pengelolaan Sampah Alhamdulillah Dari Dari Dulu Bersih Saya tidak Menemukan Sampah Berserakan Dan Dulu Ada Pengelolaan Sampah Masih Ada Iya Sudah Betul Halaman Bersih Tidak ada Sampah Berserakan Kemudian Ada Tempat Sampah Yang Cukup Dan Tempat Sampah Sebaiknya Yang Tertutup Dan Mudah Dibersihkan Pilar yang Kelima Adalah Pengelolaan Air Limbah Air Limbah Turane Kita Mandi Turane Dapur Kita Korah Korah Itu Harus Secara Dikelola Secara Aman Dibuatkan Ipal Itu Tadi Lima Pilar STBN Harapannya Kita Lakukan Semua Agar Badan Adik-adik Dan Kita Semua Selalu Sehat